Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Eci untuk membahas mengenai intercompany transactions. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang intercompany untuk depreciable asset. Depreciable asset contohnya adalah equipment, land, dan kawan-kawan. Kalau yang non-depreciable asset contohnya adalah land. Terkait depreciable asset, kita bagi dua. Pertama adalah downstream, dan yang kedua adalah upstream. Downstream sendiri dibagi dua juga. Jadi ada yang berbasis cost method, dan ada yang juga berbasis equity method. Di sini kita akan coba overview dulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bonds. Jadi kesimpulannya adalah kalau cost method, maka kita akan mencatat yang namanya dividend income. Jadi tidak ada investment in S pada income from S. Seperti itu. Di sini tidak mengakui income from S. Nah, kemudian bagaimana jurnal eliminasinya kalau untuk yang depreciable asset. Terjadi intercompany transactions untuk depreciable asset untuk downstream dari induk ke anak. Nah, dari sini kita bisa lihat contohnya di sini PTP menjual peralatan ke PTS dengan gain 30 ribu. Gainnya 30 ribu, sisa masyarakatnya 3 tahun. Berarti nanti per tahun dia akan mengakui tambahan depresiasi yang dicatat oleh si anak. Karena di sini yang membeli adalah anak sebesar 10 ribu. 30 ribu dibagi 3. Nah, ketika tahun pertama, jadi kita bedakan tahun pertama, kedua, dan ketiga, seperti itu. Nah, jadi kalau di tahun pertama, maka kita akan mencatatkan gain on sale pada equipment. Nah, ini sama saja dengan land ya. Kalau depreciable asset, jadi nanti land pada, apa namanya, gain on sale of land pada land. Nah, tetapi bedanya dengan land adalah kalau depreciable asset, maka dia ada yang namanya depreciasi. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ada depreciasi, depreciasi ini yang mencatat siapa? Yang mencatat ini si S. Karena downstream ya dari PKS. Maka depreciasi ini akan dicatat oleh S. Dan karena sudah termasuk unsur dari keuntungan, anti-lice profit, maka dia akan membengkar depreciasinya. Sinilai berapa? Sinilai 10 ini. Unrealized profitnya, karena depreciasi setiap tahun, maka akan ada tambahan depreciasi sebasar Rp10.000 setiap tahun. Nah, inilah yang bermasalah. Jadi, karena gain atau unrealized profitnya harus dihapuskan, maka si depreciasinya juga harus dihapuskan juga. Tapi yang dihapuskan hanya tambahannya saja. Sehingga nanti in the end, depreciasinya senilai dengan sama seperti halnya kalau tidak terjadi penjualan. Seperti itu ya. Tidak terjadi penjualan ke S. Seperti itu. Nah, akhirnya oleh karena itu, yang dieliminasi cuma dua. Gain on sale. Dan juga nanti depreciasinya juga dieliminasi. Akumulasi depreciation pada depreciation expense. Nah, teman-teman semua, ini yang dinamakan dengan piecemeal recognition of gain. Gain yang sebesar Rp30.000 ini, ini kan belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena belum terjual. Dari P ke S, harusnya dijual ke A. Ini belum dijual ke A. Seperti itu. Maka, selama si S ini menyimpan, menggunakan si equipment ini, maka dia akan mencatat yang namanya unrealized profit. Dan ini harus ditapus setiap tahun. Nah, oleh tetapi, karena ini bentuknya adalah equipment, which is total depreciable assets, maka ketika si S mendepresiasi, maka ini dianggap sebagai realisasi atas si gain Rp30.000 ini. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, dengan demikian, maka di tahun kedua, si S akan mencatat RE pada accumulated depreciation pada equipment. RE-nya berapa? Senilai sisanya, ini gain, ini ada expense, kita offsetkan. Nah, hasilnya adalah Rp20.000. Nah, kemudian pada apa? Pada accumulated depreciation, yang sudah diakui di tahun sebelumnya, yaitu yang ini, yang Rp10.000. Nah, ini cemplungin ke sini. Ya, seperti itu. Nah, barulah sisanya ditutup pada equipment sebesar Rp30.000. Yaitu sebesar si gain yang ditambahkan kepada si equipment-nya. Atau unrealized gain yang ditambahkan kepada si equipment-nya. Senilai Rp30.000. Nah, untuk tahun kedua, pada pencatatan konsolidasi atau eliminasi yang dilakukan oleh P, maka dia akan mencatatkan accumulated pada depreciation expense. Nah, ini untuk piecemeal recognition gain di tahun kedua. Dan seterusnya sampai tahun ketiga, sampai masa manfaat dari peralatan ini habis. Nah, seperti itu. Itu kalau cost method. Jadi, di tahun kedua, R.E. Pada accumulated, pada equipment. Di mana R.E-nya ini makin lama makin kecil. Accumulated-nya makin lama makin gede. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana kalau di equity method? Kalau equity method, tinggal di wajah. Untuk tahun pertama, pencatatannya masih sama. Masih sama seperti ini, gain pada accumulated dan kawan-kawan. Nah, tetapi ini eliminasinya. Kalau di equity method, maka jurnal aslinya akan terdapat penyesuaian. Nah, seperti ini ya. Penyesuaian dari apa? Dari income from, ini untuk yang unrealized gain-nya. Nah, ini yang piecemeal recognition-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi, dalam hal ini net income-nya sudah betul. Menjadi sisanya adalah Rp20.000. Nah, seperti itu. Sehingga ketika nanti di equity method, maka pada tahun pertama, dia akan mencatat dulu minus Rp30.000, kemudian ada piecemeal recognition-nya Rp10.000, maka nanti net-nya adalah Rp20.000. Itu yang pertama dicatat, baru setelah itu nanti jurnal eliminasinya adalah seperti ini. Gain on sale pada equipment, accumulated pada depreciation. Kesimpulannya adalah, untuk tahun pertama, cost maupun equity method, jurnal eliminasinya sama. Yang membedakan hanya di jurnal aslinya saja. Kalau cost, dividend income, kalau equity, menyesuaikan unrealized dan piecemeal recognition-nya dicatat pada income from PTS. Nah, untuk tahun kedua, maka di sini juga di jurnal asli akan mengakui piecemeal recognition sebesar Rp10.000. Seperti itu. Dan seterusnya sampai tahun ketiga, sampai akhir masa manfaatnya. Nah, eliminasinya gimana? Nah, eliminasinya, maka dia akan mencatat yang seperti halnya cost method, kalau cost method ini RE, maka tinggal ganti saja dengan investment index. Nah, di tahun ketiga juga sama, investment index. Nilainya sama kayak cost method, semakin berturang. Kalau accumulated depreciation-nya semakin bertambah. Nah, itu kalau equity method. Nah, kemudian bagaimana kalau downstream, Pak? Nah, kalau downstream, kita lihat dulu ya. Kalau cost method, dan dia downstream, maka terjadi penyesuaian di mana? Di NCI expense-nya dulu. NCI expense-nya karena dalam upstream dari S ke P, maka terdapat Rp30.000 unrealized profit. Maka Rp30.000 ini harus dikurangi dulu dari NCI expense-nya. Cuma jatuhnya kan cuma 20%. Makanya 20% x Rp30.000 sama dengan Rp6.000. Nah, dan investment index-nya sebesar berapa? Sebesar Rp6.000. Sebesar Rp10.000. Bismil recognition-nya adalah sebesar... Mana tadi ya? Ah, ini nih ya. Sudah ada. Sorry, sorry. Rp10.000. Oke, Rp10.000. Nah, karena dia nilainya adalah 2%-nya, maka ya sudah ya tinggal... Sorry, ini bukan Rp6.000 ya. Tapi ini adalah Rp10.000 ya. Tinggal dikalikan aja dengan 20%, hasilnya adalah Rp2.000. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, kemudian... Oke, jadi untuk yang Rp6.000 ini ya tadi ya Rp30.000 dikali 20% sama dengan Rp6.000. Kemudian yang investment recognition-nya kan Rp10.000 ya. Rp10.000 di tahun pertama dikali 20% sama dengan Rp2.000 ya. Nah, ini pertama penyesuaian di NCI expense-nya dulu, baru ke eliminasi. Nah, itu kalau upstream cost ya. Eliminasinya masih sama, baik upstream cost maupun downstream cost maupun downstream cost maupun equity, downstream equity juga sama. Ya, kayak gini ya. Nah, terus di tahun kedua, nah, ketika di tahun kedua, maka NCI expense-nya di jurnal, nanti ini nanti part of jurnal eliminasi juga ya, yang NCI ini. Jadi, kita akan mencatat si P-nya ini akan mengakui, menyesuaikan ya nilai dari si investment recognition yang menjadi jatahnya NCI expense ya. Yang menjadi jatahnya NCI. Ya, jadi Rp10.000 kan tiap tahun tinggal kali 20%, berarti Rp2.000 tiap tahun ya. Nah, baru ketika upstream, yang tadinya ini RA, dipecah jadi 2. 80% untuk RA, 20% untuk NCI. Ya, seperti itu. Dan juga di tahun ketiga juga sama. Nah, kemudian, kalau dia equity upstream, maka yang membedakan adalah sama ya. Seperti halnya tadi NCI expense ya, kalau dia di upstream cost gitu ya, yang diselesaikan kan unrealis-nya sebesar 20%, plus basement recognition-nya sebesar 20%. Nah, kalau dia equity method, maka tinggal ditambahin sebelahnya income from S ya. Kalau yang ini porsinya 20%, berarti yang sebelahnya adalah 80%. Jadi, unrealis-nya 80% dikali 30% sama dengan berapa? 24%. Kemudian 80% dikali 10.000 sama dengan 8.000. Ya, seperti itu. Dan di sini diterjemahkan kalau di equity method ya, maka di sini income from S-nya berapa? Income from S-nya adalah 24.000. Nah, sedangkan kalau dia downstream equity, ini 30. Ini jumlahnya 30. Tapi kalau dia upstream equity, maka 30 ini dikalikan dengan 80%. Seperti itu. Sama dengan 24. Nah, yang ini juga sama. Tadinya kan 10. Nah, dikalikan dengan 80%. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun kedua, sorry, di tahun pertama ini juga sama ya. Gain on sale equipment accumulated pada depreciation. Jadi, kesimpulannya, baik itu equity, cost method, baik itu downstream maupun upstream, sama untuk tahun pertama. Nah, giliran tahun kedua sekarang untuk yang upstream equity. Nah, kalau untuk upstream equity ini seperti ini. Ini seperti ini, jadi dipecah. Jadi, tadinya kalau dia cost method upstream itu ini RE, nah, sekarang menjadi investment. Itu saja ya. Nah, kalau dia downstream, maka tidak ada NCI, langsung investment sebesar 20 ribu. Ini juga sama. Berarti yang ini adalah 10 ribu dikalikan dengan 80% masuk ke investment, 20% masuk ke NCI. Nah, kurang lebih seperti itu resume terkait dengan pembahasan yang depreciable asset. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke yang bonds. Terima kasih telah menonton.